Mutiara Hikmah Oficial, Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp 1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah Baik, nasta'inu billah Kita memohon pertolongan kepada Allah Memohon taufik kepada Allah Agar Allah Azza wa Jalla fahamkan untuk kita ilmu yang akan kita pelajari hari ini Dan semoga apa yang kita nanti dapatkan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Amin, Allahumma amin Baik, halaman ke-23 dari buku Fikih Darah Wanita Atau dari modul Fikih Darah Wanita Di sini kita insya Allah siang hari ini akan mempelajari dua bab sekaligus Yang akan kita pelajari adalah darah istihadah dan darah nipas Kita akan belajar yang pertama adalah darah istihadah Masih ingat teman-teman? Review sebentar Apa definisi darah haid? Baik, darah yang keluar dari? Baik, kalau darah yang keluar bukan dari rahim berarti darah apa? Baik, kemudian yang kedua apa definisi haid? Fitrah wanita, tabiat, kebiasaan Berarti kalau darah keluar di luar kebiasaan wanita Atau darah ini keluar terus-menerus bukan pada masa-masa haid disebut darah pintar Sudah pintar semua? Masya Allah Kemudian ada lagi enggak yang disebutkan? Ayo, masih ingat? Coba di halaman berapa? Damun Tobiah Nah, coba dibaca Ini kalau saya tanya modul terakhir dibuka kapan ya? Kemarin Masya Allah Padahal kata para ulama yang namanya belajar Itu belajarnya kemarin dibuka lagi tadi malam Ya Itu metode ulama belajar ya akhwat Kita belajar Terakhir jumpa dengan ustad Terakhir jumpa dengan ustad Itulah hari terakhir kita membuka kitab Game botan Gek Ya Nah, saya tanya Kapan terakhir modul dibuka? Kemarin Ya, berarti tadi malam benar-benar belas enggak murah? Ja'ah Padahal Kalau kita punya anak-anak Anak-anak kita belajar di pagi hari, di siang hari Pasti kita tanya malam harinya Nak Tadi belajar apa? Ayo nak di murah ja'ah Giliran kita Wallahu ta'ala alam Ya Baik, silahkan dibuka Dibuka Ini ada kaitannya nanti Ya, oke Apa disitu tertulis? Bahasa Indonesia-nya enggak apa-apa? Baik Kemudian Tanda balik Baik 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 Berarti darah haid itu ada waktu tertentu Ya atau tidak ibu-ibu? Ya Darah haid keluar di waktu yang biasanya didapatkan oleh para wanita Masya Allah Masya Allah Baca definisi haid Dapat pahala Dapat juga hadiah Masya Allah Nanti itu payung Nanti itu payung Payung apa itu? Payung alia bukan? Kemarin itu payung sampai ke Saudi Ya, untuk hajian Mereka pada pakai payung ini Saya doakan semoga yang mendapatkan payung juga nanti besok bisa buat hajian Amin Ya, Masya Allah Baik Kita lanjut ya ibu-ibu Jadi Yang namanya darah haid itu waktunya terbatas Waktunya tertentu Di waktu-waktu yang sudah diketahui oleh wanita itu sendiri Berarti darah istihadah adalah darah yang waktunya tidak tertentu Waktunya tidak seperti hari-hari biasa haid Coba dikunci dulu kata itu Ya, jadi kalau misalnya nih Panjenengan Biasanya haid 10 hari Tiba-tiba keluar darah 17 hari Maka kalau patokan yang kemarin masih ingat? Review lagi Maksimal haid menurut madhab syafi'i Coba lihat Pinter semuanya Tapi tidak dapat payung Ya 15 hari Berarti kalau darah itu keluar 17 hari Yang terhitung haid berapa hari? Pinter Sisanya terhitung? Lulus semuanya Alhamdulillah Selesai Sudah pelajarannya ya Berarti 2 hari istihadah Nah 2 hari ini terhitung istihadah 15 hari terhitung darah haid Baik Berarti darah istihadah adalah darah yang keluar dari kebiasaan wanita Darah yang dia biasanya keluarnya tidak atau bukan dari darah haid Juga kata para ulama Darah istihadah adalah darah penyakit Ya Darah istihadah adalah darah penyakit Dimana biasanya keluarnya dari bawah rahim wanita Atau dari urat yang biasanya disebut dengan azil Azil itu adalah urat yang biasanya keluar dari rahim Atau dari bawah maaf Dari bawah rahim wanita Bukan dari rahimnya Ya Kemudian darah istihadah Ya menurut Rasulullah SAW Beliau pernah mengatakan Dara istihadah itu adalah darah yang keluar dari pembulu darah Lihat Darah istihadah keluar dari mana ibu-ibu Pembulu darah Bukan dari rahim Dan itu bukan darah haid Makanya nanti hukum wanita yang mendapati dirinya istihadah Atau biasa disebut mustahadah Jadi istihadah itu sifat Mustahadah itu adalah orang yang terkena istihadah Maka hukumnya berbeda dengan orang yang mendapatkan haid Terlalu cepat atau tidak Ini saya sengaja Mempercepat sedikit biar tidak pada ngantuk Ya nanti kalau terlalu lambat Ngantuk Sekali lagi Hukum yang ada pada wanita Ketika dia mendapatkan darah haid Dan mendapatkan darah istihadah Maka hukumnya berbeda Ya hukumnya berbeda Maka penting bagi seorang wanita Untuk mengenali dirinya sendiri Apakah darah yang keluar dari dalam dirinya itu adalah darah istihadah Atau darah haid Karena hukumnya nanti berbeda Ya contoh misalnya Orang yang haid apakah boleh sholat Tidak boleh Orang yang terkena istihadah apakah wajib sholat Walaupun darahnya mengalir deras Ya Orang yang istihadah dia wajib menyumpal Menghentikan ya Darah tersebut agar tidak tercecer kemana-mana ketika ia akan melaksanakan sholat Orang yang haid apakah boleh tawaf Tidak boleh Orang yang istihadah apakah boleh tawaf Boleh Orang yang istihadah apakah boleh puasa Ayo Fokus 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 Saya balik saya balik Iya makanya fokus ya Orang yang istihadah apakah boleh puasa Orang yang haid apakah boleh berpuasa Tidak Orang yang istihadah apakah dia boleh berhubungan suami istri Orang yang haid apakah boleh berhubungan suami istri Tidak, Masya Allah pinter semuanya Masya Allah, Masya Allah Allah mabarik, Masya Allah Kemudian darah istihadah Ini juga biasanya Biasanya Datang secara terus menerus Biasanya, tapi ada juga Yang dia datangnya tidak terus menerus Siapa diantara Sahabiyah yang Beliau Ada ujian terkena darah istihadah Terus menerus, coba dilihat di halaman 23 Beliau adalah Fatima bintu Abi Hubaish Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radiyallahu anha Beliau menyebutkan Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish Telah datang Fatima Ja'at itu fi ilmadi Telah datang, siapa yang datang disini Fatima binti Abi Hubaish Kemana Fatima binti Abi Hubaish ini datang Ilan nabi Sallallahu alaihi wasallam Kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Waqalat Ini bukan waqalat Tapi ada Coba dikasih alif Waqalat Diperbaiki Diperbaiki Dan dia berkata Kan ini yang lagi menyampaikan Ibunda Aisyah Ya Karena kalau bahasa Arab Kayak gini nanti Kultu Paham dah ibu-ibu Jadi Abi Hubaish Dikasih alif Waqalat Sudah Qalat Kemudian disini Ilan nabiyyi Bukan ilan nabiyyu Diganti Diganti Nanti kalau teman-teman Share ulang ilmu Ya Biar lebih Lebih Bisa dibenarkan Baik Ya Rasulullah Ini Waqalat Ya Rasulullah Ini imra'atun Ustuhadu Sebentar Ja'at Fatimah Datang Fatimah Binti Ubi Hubaish Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian disini Fatimah curhat Disini betulnya Fatimah curhat Kepada Rasulullah sallallahu Inni imra'atun Ustuhadu Fala adhuru Afada'u Salat Wa kultu Ya Rasulullah Berarti ada Komah dulu Ilan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Komah 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 Ya Ini perkataannya Bunda Aisyah Radiyallahu anha Ja'at Fatimah Datang Fatimah Kemudian Wa kultu Ya Rasulullah Ini Fatimahnya berkata Wa kultu Disini kan Wa qalat Wa qalat Ya wa qalat Wa qalat ya Wa kultu Ya Rasulullah Kata Fatimah Ya Rasulullah Saya adalah Imra'ah Imra'ah berarti Lawan dari laki-laki Saya adalah Seorang perempuan Yang mengalami Istihadah Fala'adhuru Afada'a Fada'us Salat Ya Rasulullah Saya adalah Seorang wanita Yang diuji Allah subhanahu wa ta'ala Ya untuk Mendapati Yang namanya Istihadah Dan ini Terus menerus Gak pernah berhenti Apakah Kemudian Saya meninggalkan Salat Apa jawaban Baginda Rasulullah Sallam Coba diperhatikan Fakala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam La Apakah Aku meninggalkan Salat Ya Rasulullah Jawaban Rasulullah Apa Tidak Maka Sesungguhnya Istihadah Itu adalah Darah Yang keluar Dari Pembulu Darah Dan Bukan Darah Haid Talan Digaris Bawai Apa Kata Baginda Rasulullah Sallam Kalau Kamu Selesai Dari Kebiasaan Mu Ya Ketika Haid Atau Kebiasaan Kaum Wanita Yang ada Di sekitarmu Dan Kata Syekh Sa'adi Rahimah Allah Ta'ala Jaman Dulu Kala Orang Orang Arab Wanita Wanita Arab Mereka Memiliki Kebiasaan Haid Kurang Lebih 7 Sampai 8 Hari Itu Murni Ya Khoat Belum Tercampur Dengan Pil KB Belum Tercampur Dengan Pil Pencegah Haid Belum Tercampur Dengan Makanan Makanan Yang Saat Ini Kita Konsumsi Itu Kan Mempengaruhi Hormon Juga Jadi Orang Orang Arab Wanita Wanita Arab Zaman Dahulu Kala Kata Syekh Sa'adi Rahimah Allah Ta'ala Beliau Berkata Kebiasaan Haid Adalah 7 Sampai 8 Hari Itu Kebiasaan Maka Kata Rasulullah Wahai Fatima Kalau Kamu Tidak Punya Kebiasaan Karena Terus Menerus Darahnya Keluar Maka Ikutilah Kebiasaan Wanita Wanita Yang Ada Di Sekitar Ambil 7 Sampai 8 Hari Maka Kemudian Setelah 7 Hari Atau 8 Hari Kamu Mandi Kemudian Salat Teman Teman Siapa Disini Yang Diuji Oleh Allah Darahnya Keluar Terus Menerus Ada Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti Zaman Dulu Kala Ada Sahabiyah Yang Diuji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bayangkan Coba Diuji Ujiannya Apa Ujiannya Berat Apa Ujiannya Ujiannya Darahnya Terus Menerus Keluar Masya Allah Dan Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kamu pegang Kebiasaan Muhaid Kalau kamu Tidak Tau Kebiasaan Muhaid Seperti Apa Karena Memang Terus Menerus Darahnya Keluar Maka Coba Lihat Kebiasaan Wanita Wanita Yang Ada Di Sekitar Kalau Sudah Selesai Masa Masa Haid Hari-hari Masa Masa Haid Apa Yang Diperintahkan Rasulullah Maka Mandilah Mandi Maka Mandilah Dan Kemudian Salat Ya Masya Allah Berarti Ibu-ibu Yang Namanya Istihadah Ya Diantaranya Adalah Diwajibkan Baginya Untuk Salat Jangan Tinggalkan Salat Nanti Ada Kaitannya Untuk Istihadah Itu Sendiri Contoh Misalnya Para Ulama Mengatakan Bahwa Dari Perkataan Para Ulama Yang Begitu Banyak Apakah Orang Istihadah Itu Wajib Mandi Ada Yang Mengatakan Mandi Setiap Kali Mau Salat Ada Yang Mengatakan Bahwa Istihadah Ini Adalah Cukup Untuk Istinja Dan Berudu Maka Saya Ambil Pendapat Jumhurul Ulama Yang Mengatakan Wanita Yang Terkena Darah Istihadah Maka Cukup Untuk Beristinja Istinja Itu Cebok Ya Dibersihkan Mohon maaf Kemaluannya Kemudian Berudu Lalu Langsung Salat Coba Digaris Bawah Ibu Boleh Ditulis Jadi Nanti Ibu Ibu Akan Dapati Banyak Perkataan Para Ulama Diantaranya Ada Yang Mengatakan Bahwa Wanita Yang Istihadah Itu Wajib Mandi Ya Dan Yang Benar Adalah Yang Saya Ambil Pendapat Jumhurul Ulama Wanita Yang Istihadah Itu Cukup Untuk Istinja Kemudian Berudu Baru Kemudian Salat Ya Kecuali 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 Ketika Ia datang Masa Haid Kan Orang Istihadah Terus Terusan Datang Seperti Fatima Binti Hubeis Terus Menerus Keluar Darah Berarti Dia Tahu Kapan Datang Masa Haid Nah Nanti Setelah Datang Masa Haid Dihitung 7-8 Hari Baru Kemudian Dia Mandi 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 Besar Menyelesaikan Haid Jadi Jadi Selagi Itu Belum Datang Haid Selagi Itu Istihadah Maka Kata Jumhurul Ulama Orang Yang Istihadah Cukup Istinja Cukup Cebok Baru Kemudian Wuduh Dan Salat Dan Untuk Salatnya Wuduh Satu Kali Wuduh Hanya Untuk Satu Salat Wajib Ingat Orang Istihadah Itu Wuduh Sekali Kalau Kita Orang Yang Suci Orang Yang Tidak Istihadah Ya Orang Yang Tidak Terkena Istihadah Maka Satu Wuduh Bisa Untuk Berkali Kali Salat Kalau Memang Kita Tidak Batal Ya Bu Ya Jadi Misalnya Saya Duhurni Sudah Wuduh Saya Salat Asar Saya Masih Punya Wuduh Misalnya Tidak Kentut Tidak Buang Air Masih Punya Wuduh Bolehkah Wuduh Saya Pakai Untuk Salat Asar Boleh Tapi Untuk Istihadah Maka Para Salat Wajib Apakah Boleh Satu Kali Wuduh Ditambah Untuk Salat Wajib Dan Salat Sunnah Kata Syekh Uthamin Boleh Jadi Misalnya Teman-teman Ada yang Terkena Istihadah Kemudian Salat Duhur Sebelumnya Salat Qobliyah Dan Setelah Salat Ba'diyah Maka Cukup Wuduhnya Satu Kali Terlalu Cepat Tidak Alhamdulillah Nanti Kalau terlalu Cepat Tolong Angkat Tangan Baik Yang Kedua Permasalahan Masalah Istihadah Di Antaranya Kalau Teman-teman Lagi Safar Lagi Safar Maka Biasanya Kan Teman-teman Menjama Saya Sekarang Dari Jogja Ke Surabaya Lagi Safar Maka Saya Boleh Menjama Salat Baik Itu Jama Takdim Maupun Jama Takhir Apa Perbedaannya Teman-teman Jama Takdim Dan Jama Takhir Takdim Di Awal Takhir Di Akhir Maka Kata Syekh Usaimin Jama Takdim Ini Untuk Solat Yang Jama Jama Ini Maka Cukup Satu Kali Wudu Karena Itu Satu Rangkaian Dan Teman-teman Kaidah Untuk Menjama Solat Bagi Wanita Wanita Istihadah Maka Bersegera Dari Solat Pertama Dengan Solat Yang Kedua Tidak Ada Jedah Yang Begitu Lama Contohnya Misal Ada Seorang Wanita Terkena Istihadah Contoh Dia Solat Duhur Di Jama Misalnya Jama Takdim Dan Solat Ashar Setelah Solat Duhur Tidak Menunggu Lama Langsung Solat Ashar Assalamualaikum Warahmatullahi Langsung Solat Ashar Jangan Ketika Setelah Solat Duhur Dia Scroll HP dulu Scroll Yang Namanya Wanita Jaman Sekarang Itu Masya Allah HP Ini Kadang Melenakan Setengah Jam Baru Kemudian Ingat Oh Iya Saya Mau Solat Ashar Digabung Jadi Jama Takdim Itu Kata Para Ulama Jendanya Terlalu Lama Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Ini Tidak Termasuk Juga Misalnya Teman Teman Suat Duhur Baru Selesai Ada Telepon Dari Suami Sudah Selesai Maka Kita Angkat Telepon Angkat Tapi Sebentar Ada Apa Sayangku Kasihku Belahan Jiwaku Saya Sekarang Sudah Ada Di Kamar Hotel Saya Izin Untuk Solat Ashar Oke Sudah Tutup Solat Boleh Itu Karena Jeddanya Tidak Terlalu Lama Jadi Jangan Membuat Suami Kita Mencari Kita Karena Tidak Diangkat Telepon Baik Kemudian Untuk Wanita Istihada Ya Akhwat Maka Ketika Datang Bulan Ramadhan Maka Wajib Baginya Untuk Puasa Hati-hati Ini Untuk Wanita Yang Istihada Boleh Puasa Wajib Dan Boleh Puasa Sunnah InsyaAllah Baik Kemudian Untuk Wanita Mustahadah Atau Wanita Yang Sedang Terkena Istihada Juga Boleh Yang Namanya Berhubungan Suami Istri Teman-teman Yang Saya Cintaikan Allah Terkadang Orang Yang Istihada Itu Karena Saking Derasnya Darah Maka Terkadang Satu Pembalut Tidak Cukup Ada Saya Pernah Jumpa Dengan Salah Satu Wanita Jamaah Di Yogyakarta Dia Terkena Istihada Maka Dikira-kira Kalau Memang Satu Pembalut Tidak Cukup Ia Double Jadi Perkiraannya Sekiranya Itu Darah Tidak Menetes Maka Pakailah Seaman Mungkin Nah Pertanyaannya Ustazah Bagaimana Kalau Di Pertengahan Salah Darah Itu Keluar Tidak Apa-apa Yang Jelas Sebelum Salah Teman-teman Usahakan Untuk Ganti Pembalut Kemudian Cebok Dan Setelah Itu Langsung Salah Tidak Menunda Untuk Jeddah Salah Jadi Langsung Untuk Salah Dan Tidak Menunda Salah Fardhu Terutama Salah Wajib Baik Kemudian Ciri Darah Istihada Juga Kata Sebagian Ulama Mengatakan Istihada Itu Darah Yang Keluar Lebih Merah Lebih Encer Dan Baunya Tidak Setajam Darah Haid Itu Darah Istihada Darah Istihada Itu Dari Warnanya Lebih Encer Dan Baunya Tidak Setajam Darah Haid Baik Baik Sudah Teman-teman Baik Sekarang Kapan Wanita Itu Tahu Dia Istihada Atau Bukan Pintar Masya Allah Ini sudah Pintar-Pintar Masya Allah Kapan Wanita Itu Tahu Dia Istihada Setelah 15 Hari Dan Adat Kebiasaan Itu Dihitung Dari Haid Terakhir Ini Catat Baik-baik Jadi kan Kadang Kita Adat Kebiasaan Saya Itu Berubah-ubah Kadang 7 hari Kadang 8 hari Kadang 9 hari Maka Tolong Dilihat Yang Terakhir Kita Dapat Haid Kita Dapat Haid Berapa Hari Itu Dijadikan Sebagai Patokan Kalau Dia Memiliki Kebiasaan Jadi Wanita Itu Ternyata Ada Dua Teman-teman Ada Dua Jenis Dalam Mendapatkan Darah Haid Atau Darah Istihad Yang Pertama Wanita Yang Memiliki Siklus Haid Yang Teratur Wah Ini Bersyukur Banget Coba Saya Mau cek Masya Allah Masya Allah Mabarik Siapa Disini Yang Punya Siklus Haid Atau Ketika Keluar Darah Haid Teratur Masya Allah Masya Allah Masya Allah Baik Yang Kedua Berarti Lebih Selebihnya Yang Tidak Teratur Baik Sekarang Kita Bahas Yang Teratur Dulu Ya Pelan-pelan Yang Punya Siklus Haid Teratur Maka Bersyukurlah Kepada Allah Ya Bersyukur Kepada Allah Kenapa Karena Ketika Kita Punya Siklus Haid Teratur Itu Akan Lebih Memudahkan Kita Untuk KB Alami Ya Ya Kan Ya Yang Kedua Ketika Punya Siklus Haid Teratur Maka Kita Bisa Membedakan Adatnya Kita Kebiasaannya Kita Ini Berapa Hari Yang Yang Punya Siklus Kebiasaan Haid Teratur Maka Dilihat Haid Terakhir Berapa Hari Ya Pakai Rumus Oh Saya Berarti Haid Terakhir Sembilan Hari Kemudian Nanti Dari Sembilan Hari Itu Dia Selesai Haidnya Maka Segeralah Untuk Mandi Ya Jadi Kata Syekh Ustaymin Beliau Menyebutkan Yang Namanya Darah Ketika Dia Mampet Sudah Pet Keluar 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 Apa Kemarin Dua Namanya Yang Pertama Jufuf Ya Kering Atau Yang Kedua Pokoknya Putih Putih Oke Putih Putih Kusatun Bayba Ada Dua Yaitu Cairan Berwarna Putih Yang Tidak Tanpa Jelaret Tanpa Apa Selerek Gitu Lapa Dan Dia Bersih Maka Wanita Yang Punya Kebiasaan Ini Kalau Dia Sudah Keluar Yang Namanya Cairan Putih Tanpa Jelaret Jelaret Merah Maka Bersegeralah Untuk Mandi Jangan Ditunda Oh ya Alhamdulillah Allah Ingatkan Saya Tadi Pagi Ketika Kesid Doarjo Saya Bilang Kembatar Alhamdulillah Ini Sekarang Allah Ingatkan Baik Teman Teman Dan Perlu Diketahui Kalau Bersih Haid Nanti Balik Lagi Sedikit Sedikit Jam Sekarang Jam Berapa Asar Asar Jam Setengah Empat Misalnya Maka Kita Bersegera Untuk Mandi Jangan Ditunda Dan Bersegera Untuk Sholat Asar Dan Duhur Cotat Baik Coba Selama Ini Kita Sholat Asar Dan Duhur Atau Asar Saja Asar Saja Dan Ini Pendapat Yang Dipilih Oleh Jumhur Ulama Dengan Menetapkan Perkataan Ibnu Abbas Ya Ibnu Abbas Mengatakan Bahwa Seorang Wanita Ketika Dia Selesai Haid Di Waktu Asar Siang Hari Maksudnya Berarti Kan Masih Siang Sampai Tenggelam Matahari Maka Dia Wajib Untuk Menyelesaikan Duhurnya Setelah Dia Sholat Asar Begitu Pula Ketika Teman-teman Selesai Haid Di Waktu Insya Di Waktu Insya Maghrib Ustazah Bagaimana Kalau Kemarin Saya Belum Melakukan Karena Ketidaktauan Saya Dalam Ilmu Ini Allah Memaafkan Ya Sekarang Sudah Tahu Ilmunya Alhamdulillah Makanya Dicatat Ya Saya Haid Itu Jam Berapa Hari Apa Apakah Sudah Masuk Waktu Sholat Atau Belum Nih Tolong Fokus Dulu Teman-teman Kalau Teman-teman Dapat Haid Misalnya Contoh Duhur Sekarang Jam Berapa Tepatnya Setengah 12 12 30 Eh 11 30 Tang Surabaya Oh Kurang Lebih Tang Tau Tang Tepatnya 11 36 Hari Ini Oke 11 36 Tang 11 11 36 Kemudian Teman-teman Dapat Haid Dapat Haid Pas Lagi Habis Tadi Habis Lihat-lihat Bazar Terus Ke kamar Mandi Eh Ada Tamu Tak Diundang Dateng Haid Itu Teman-teman Datengnya Jam 11 46 Tadi Duhur Jam 11 36 Dapat Jam 11 46 Atau 11 47 Maka Kata Para Ulama Duhurnya Wajib Di Kolbo Kenapa Karena Dia Sudah Bisa Solat Ya Untuk Empat Rokaat Dalam Waktu Kurang Lebih Sembilan Menit Sampai Sepuluh Menit Coba Sekarang Teman-teman Memperhatikan Ini Atau Enak Per Menitnya Loh Ya Belum Ya Sekarang Coba Dicatat Dulu Dicatat PR 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 Kalau Datang Haid Lagi PR Tulis PR Kalau Datang Haid Lagi Tolong Dicatat Menitnya Dan Lihat Waktu Solat Pada Hari Teman-teman Dapat Haid Ya Dilihat Kan Ada ya Biasanya Ya Nyenengan Dapat Mbak Lintang Bintang Apa Lintang Alhamdulillah Saya Masih ingat Beliau Ya Biasanya Panitia Panitia Yang suka Jemput Antar Jemput Itu Masya Allah Beliau Pernah Antar Jemput Saya Banyak Saya ingat Ini Mbak Lintang Atau Yang Pernah Umrah Bareng Mbak Finda Mbak Firza Kemarin Masya Allah Ingatkan Masya Allah Jadi Masya Allah Masya Allah Mabarik Masya Allah Mbak Lintang Tadi 1136 Dari mana Itu Dari Aplikasi Masya Allah Maka Gunakan Ya Teknologi Yang Allah Berikan Zaman Sekarang Ini Untuk Melihat Waktu Salat Ya PR Teman Teman Kalau Datang Haid Lagi Yang Teman Teman Lakukan Adalah Tulis Jam Beserta Menitnya Dan Juga Waktu Salat Ketika Teman Teman Dapat Haid Dan Ingat Kalau Mendapati Haid Teman Teman Sudah Mendapati Haid Maka Teman Teman Ketika Itu Adalah Kodok Salat Termasuk Untuk Mengkodok Salat Maka Teman Teman Wajib Mengkodok Salat Yang Ditinggalkan Ya Apa Wajib Mengkodok Salat Dan Ada Beberapa Kaida Teman Teman Untuk Kodok Salat Ini Tolong Diperhatikan Ini Penting Juga Yang Pertama Kodok Salat Bisa Dilakukan Kapanpun 24 Jam Boleh Kodok Salat Kodok Teman Oh iya Saya Kemarin Haid Setengah Satu Ternyata Saya Belum Salat Saya Dapat Haid Setengah Satu Berarti Teman Teman Ingat Pas Teman Teman Suci Maka Itu Salat Harus Dikodok Yang Teman Teman Tinggalkan Berarti Kayak Mana Ustazah Berarti Misalnya Teman Teman Sucinya Asar Asar Duhur Dan Kodok Duhur Yang Teman Teman Dapatkan Dan itu Kodok Bisa Dilakukan Sesegera Mungkin Juga Bisa Dilakukan Di Waktu Terlarang Waktu Terlarang Misalnya Setelah Subuh Untuk Yang Kodok Ini Boleh Dilakukan Jadi Dilakukan Boleh Kapan Saja Termasuk Waktu Yang Dilarang Untuk Salat Wajib Kata Imam Ahmad Boleh Dilakukan Untuk Kodok Salat Baik Kemudian Boleh Dilakukan Sekaligus Seperti Tadi Asar Duhur Duhur Atau Dilakukan Tersendiri Ah Nanti Saya Ini Mau Berangkat Sama Suami Cepet Cepet Nanti Kodoknya Pas Setelah Salat Maghrib Misalnya Itu Boleh Boleh Dilakukan Berurutan Boleh Dilakukan Terpisah Nah Kemudian Kalau Teman-teman Ragu Misalnya Lupa Ya Allah Saya Punya Kodok Saya Punya Hutang Atau Tidak Ada Biasanya Rasa Ragu Ragu Maka Ambil Kehati-hatian Yang Paling Banyak Maksudnya Kita Ambil Yang Kodok Ya Kalau Lupa Ini Saya Kira-kira Datang Haidnya Sudah Masuk Waktu Salat Atau Belum Maka Maka Ambil Lebih Kehati-hatian Bahwa Saya Harus Meng Kodok Salat Yang Saya Tinggalkan Baik Itu ya Tolong Dicatat Baik-baik Jadi Ketentuan Kodok Salat Boleh Dilakukan 24 Jam Dan Boleh Dilakukan Di Waktu-waktu Terlarang Boleh Dilakukan Sekaligus Ataupun Dicicil Dan Juga Boleh Dilakukan 24 Jam Boleh Dilakukan Sekaligus Atau Boleh Dilakukan Terakhir Boleh Dilakukan Jika Ragu Maka Ambil Yang Kodok Baik Sampun Alhamdulillah Kemudian Yang berkaitan Dengan Wanita Mustahada Ini Adalah Oh Iya Wuduh Orang Yang Istihada Itu Harus Sudah Masuk Waktu Salat Tolong Dicatat Baik-baik Jadi Ingat Duhur Jam 12 36 Teman-teman Mau Salat Duhur Maka Pastikan Sudah Masuk Waktu Salat Kalau Lagi Istihada Kemudian Baru Berwuduk Beda Kalau Orang Suci Orang Suci Salat Duhar Jam 10 Misalnya Berwuduk Lanjut Baca Al-Quran Sampai Duhur Datang Boleh Enggak Wuduk Yang Kita Pakai Untuk Salat Duhar Dipakai Untuk Salat Duhur Boleh Tapi Khususus Wanita-wanita Yang Dia Sedang Istihada Maka Wuduk Harus Sudah Masuk Waktu Salat Catat Ini Baik Jadi Waktu Salat Jam Berapa Teman-teman Wuduk Baru Kemudian Langsung Salat Tidak Ada Jedah Yang Terlalu Panjang Baik Kapan Saja Wanita Mengecek Darah Nah Ini Penting Yang Pertama Wanita Mengecek Darah Yang Pertama Adalah Ketika Memasuki Waktu Salat Kaum Wanita Kalau Misalnya Dia Haid Maka Mengecek Darahnya Apakah Sudah Berhenti Atau Belum Itu Ketika Masuk Waktu Salat Dicek Yang Kedua Ketika Mau Tidur Mau Tidur Dicek Lagi Baik Kemudian Yang Ketiga Adalah Ketika Kebiasaannya Sudah Berhenti Itu Harus Sering Jadi Maksudnya Misalnya 8 hari Teman-teman Kebiasaan Selesai Haid Maka Hari itu Harusnya Lebih Telaten Kapan Diceknya Lebih Sering Karena Ada Kemungkinan Hari itu Bersih Jadi Kalau Misalnya 6 hari 7 hari Itu kan Belum Kebiasaan Teman-teman Selesai Haid Nah Hari Kedelapan Yang Teman-teman Teratur Haidnya Maka Coba Dicek Sesering Mungkin Karena Bisa Jadi Hari Itu Adalah Hari Mampetnya Darah Teman-teman Semuanya Dan Mewajibkan Teman-teman Untuk Mandi Baik Sudah ya Nah Kalau Misalnya Misalnya Contoh Contoh Teman-teman Pas berhenti Darah Haid Teman-teman Berada Di atas Pesawat Haa Pernah Enggak Mengalami Hal demikian Pernah Mbak Kenapa Lagi Safar Di atas Pesawat Terus Nyenengan Lihat Atau Biarin Aja Sudah Keluar Raktus Salat Atau Masih Ada Batas Raktus Salat Lupa Nah Sekarang Ganti Kebiasaan Kita Jadi Kalau Kita Di atas Pesawat Teman-teman Dan Kita Sudah Selesai Ini Misalnya Maka Jangan Ditunda Sampai Kita Pulang Ke rumah Kenapa Karena Bisa Jadi Belum Sampai Rumah Kita Meninggal Duluan Berarti Kita Hutang 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 Salat Ternyata Karena Kita Tidak Mau Ngecek Harusnya Pas Tidak Pas Tadi Kita Di Pesawat Ngecek Itu Sudah Bersih Dan Kita Wajib Untuk Salat Tapi Karena Kita Nunggu Sampai Rumah Dan Allah Mentakdirkan Kita Menghadap Terlebih Dahulu Diwafatkan Oleh Allah Ternyata Kita Tidak Salat Berarti Itu Hutang Maka Apa Yang Dilakukan Teman Teman Ketika Teman Teman Berada Di Atas Pesawat Yang Mana Biasanya Air Di Atas Pesawat Terbatas Maka Kata Para Ulama Kalau Memang Kita Sudah Yakin Kita Bersih Maka Boleh Bertayamum Oh Tayamum Itu Bukan Hanya Untuk Udu Bukan Boleh Bertayamum Ya Sudah Nanti Kalau Sudah Tayamum Teman Teman Lakukan Salat Dan Pesan Saya Ya Akhwat Kalau Kita Sedang Berada Di Sebuah Perjalanan Apalagi Itu Perjalanan Ibadah Baik Itu Ibadah Umrah Maupun Ibadah Haji Kita Berada Di Atas Pesawat Tolong Perhatikan Waktu Salat Tolong Perhatikan Waktu Salat Karena Banyak Saya Melihat Sebuah Kondisi Dimana Orang-orang Yang naik Pesawat Itu Karena Kelelahan Tertidur Dari Awal Masuk Pesawat Sampai Keluar Naik Sampai Keluar Dari Pesawat Padahal Kurun Waktu Yang Mereka Gunakan Adalah Kurang Lebih 9 Sampai 10 Jam Jadi Kalau Bisa Oh Ini sudah Masuk Waktu Duhur Langsung Duhur Dan Asar Nanti Kalau Misalnya Kebablasan Ketiduran Masuk Waktu Isya Berarti Isya Dan Maghrib Bagaimana Ustazah Kalau sudah Sampai Rumah Ada Air Maka Apakah Boleh Kita Mandi Boleh Jadi Itu Namanya Darurat Kalau Tadi Di atas Pesawat Ada Kalau Dalam Bahasa Arab Untuk Memuliakan Waktu Salat Jadi Kita Tayamum Dulu Baru Kalau Sampai Rumah Lihat Air Banyak Mandi Mandi Begitu Ya teman-teman Tolong Dicatat Ini Karena Banyak Kita Ini Lagi Kerja Di kantor Bingung Nanti Kalau Mandi Kayak Mana Nanti Tanggung Sampai Rumah Kita Nggak Tahu Kita Sampai Rumah Atau Nggak Bisa Jadi Di Tengah Perjalanan Belum Sampai Rumah Allah Wafatkan Kita Ada Kejadian Wanita Pulang Dari Kerja Belum Sampai Rumah Sudah Wafat Duluan Banyak Maka Jangan Sepelekan Untuk Perkara Salat Ini Kalau Memang Sudah Selesai Allah Dat Yang Maha Tahu Kalau Memang Sudah Selesai Jangan Ditunda Tunda Disegerakan Salat Di Waktu Yang Kita Selesai Suci Kalau Selesainya Isya Maka Isya Dan Maghrib Digabung Kalau Selesainya Asar Asar Dan Duhur Digabung Baru Kemudian Nanti Sampai Rumah Mau Mandi Mandi Baik Terakhir Adalah Nifas Baik Nifas Bismillah Ya Kebut Kalau Imam Ahmad Belajar Darahaid Sembilan Tahun Kita Belajar Darahaid Dalam Waktu Beberapa Jam Alhamdulillah Baik Nifas Itu Adalah Darah Yang Keluar Setelah Melahirkan Itu Kata Para Ulama Darah Yang Keluar Setelah Melahirkan Baik Batas Minimal Nifas Adalah Setetes Jadi Kalau Ada Darah Keluar Habis Melahirkan Walaupun Setetes Itu Sudah Terhitung Darah Nifas Batas Maksimalnya Kalau Kita Ikut Madhab Syafi'i Maka Batas Maksimalnya Adalah 60 Hari Kebiasaan Wanita Zaman Dahulu Adalah 40 Hari Ingat Sekali Lagi Batas Minimal Nifas Itu Setetes Batas Minimalnya Batas Maksimalnya Maksimal 60 Hari Dan Kebiasaan Wanita Jaman Jaman Dahulu Kala Adalah 40 Hari Pertanyaannya Bagaimana Ustazah Kalau Ada Wanita Jaman Sekarang Baru 20 Hari Sudah Suci Benar-benar Suci Tidak Lihat Darah Sama Sekali Maka Apakah Harus Menunggu Sampai 60 Hari Sampai 40 Hari Mandi Mandi Dan Salat Mandi Dan Salat Jangan Ditunda Ah Nanti Belum 40 Hari Ah Nanti Belum 60 Hari Coba Teman-teman Rata-rata Kita Masa Nifas Apakah Sampai 40 Hari Tidak Berapa Hari Coba Kira-kira Oh Seminggu Ada Ya Masya Allah Bersisi Tidak Keluar Lagi Itu Ah Operasi Sesar Ini Yang Saya Tanyakan Ke Mbak Tari Kalau Jadi Kasusnya Berbeda-beda Siapa Yang Nyenengan Pernah Sesar Sebanyak Masya Nyenengan Dulu Yang Paling Depan Kapan Keluar Darah Setelah Sesar Mbak Nyenengan Yang Nyenengan Alami Iya Mbak Kapan Keluar Darahnya Darahnya Kan Sesar Diblek Terus Darahnya Keluar Kapan Langsung Ada Mana Mbak Tari Ternyata Ada Yang Langsung Kalau Beliau Setelah 30 hari Baru Keluar Semua Langsung 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 Masya Allah Berarti Sudah Berarti Memang Setiap Wanita Itu Unik Iya Kan Coba Sekali Lagi Setiap Itu Baru 30 Hari Baru Keluar Beliau Masya Allah Makanya Tadi Saya Tanya Karena Walillah Ilham Saya Tanya Saya Tanya Ke Beliau Saya Tanya Ke Beliau Habis Sesar Kapan Keluar Darah Katanya Setelah 30 Hari Dan Antum Semuanya Masya Allah Ini Sudah Dapat Lanjut Berarti Yang namanya Wanita Itu Berbeda Beda Masya Allah Coba Saya Mau Ada Di antara Akhwat Tadi Saya Sudah Sudah Coba Ngobrol Sama Mbak Tari Coba Ada Akhwat Disini Terutama Yang muda Muda Tolong Saya Dibuatkan Siapa Saja Ini Projek Akhirat Tolong Ditanya Per Kasus Misalnya Kasus Sesar Kasus Istihadah Kasus Wanita Yang Dapat Haid 6 Bulan Sekali Tolong Ditanya Nanti Kalau Sudah Dapat Datanya Boleh Kirim Ke Saya Saya Pengen Banget Tahu Wanita Zaman Sekarang Itu Seperti Apa Yang Pakai Pil KB Itu Kayak Mana Dapat Haid Berapa Hari Ada Yang Siap Untuk Projek Akhirat Ini Acungkan Tangan Dapat Hadiah Sebentar Antum Siap Siap Mendata Data Siap Catat Namanya Mana Mbak Nabila Kak Nabila Catat Catat Nomor Teleponnya Catat Namanya Ya Masya Allah Hadianya Sudah Dapat Mbak Siapa Namanya Mbak Mbak Tia Oke Mbak Tia Nanti Tolong Telepon Nomor Telepon Antum Kasih Kak Nabila Nanti Berapa Hari Deadline Berapa Hari Mbak Tia Responden Nanti Perkas Misalnya Kasus Wanita Yang Terkena Istihadah Berapa Hari Kira Kira Satu Bulan Satu Bulan Masya Allah Oke Bismillah Semoga Allah Mudahkan Ya Semoga Allah Mudah Nanti Kalau Datanya Sudah Saya Simpan Insya Allah Saya Akan Tanyakan Langsung Kepada Orang Yang Lebih Ahli Ini Ternyata Kasusnya Wanita Zaman Sekarang Begini Dan Saya Bantu Coba Tanyakan Ke Dokter Wanita Spesialis Kandungan Dan Banyak Sekali Masalah Masalah Zaman Sekarang Setiap Wanita Berbeda Kita Doakan Ya Akhwat Semoga Nanti Apa Yang Dilakukan Oleh Mbak Ia Dimudahkan Oleh Allah Dan Menjadi Jawaban Dari Apa Yang Dialami Oleh Wanita Wanita Zaman Sekarang Baik Kemudian Untuk Nifas Itu Sendiri Ya Akhwat Ya Untuk Nifas Itu Sendiri Tadi Maksimalnya Berapa Hari 60 Hari Maka Orang Yang Nifas Itu Hukumnya Sama Dengan Orang Yang Ha'id Tidak Boleh Salat Tidak Boleh Puasa Kalaupun Dia Tidak Puasa Maka Para Ulama Berbeda Pendapat Apakah Kemudian Dia Nanti Mengkodok Kalau Keadaannya Menyusui Karena Memang Ada Ya Akhwat Yang Keadaannya Itu Kalau Pas Bulan Ramadan Dua Keadaan Apa Keadaannya Ya Akhwat Kalau Nggak Nyusuin Hamil Kalau Nggak Hamil Lahiran Sudah Itu Jadi Hamil Melahirkan Menyusui Saya Punya Teman Yang Seperti Itu Dan Walillah Ilham Anaknya Sudah Sebelas Masya Allah Kalau Kondisinya Seperti Itu Apakah Dia Wajib Mengkodok Maka Dia Bisa Ambil Dua Pendapat Pendapat Yang Hanya Membayar Pidya Saja Atau Pendapat Yang Membolehkan Untuk Mengkodok Ambil Yang Paling Mudah Baginya Ya Baik Kemudian Untuk Masalah Keguguran Terakhir Untuk Masalah Keguguran Ini Masya Allah Banyak Terpotong Ya Akhirnya Sebentar Untuk Masalah Keguguran Ya Akhwat Maka Kata Para Ulama Termasuk Syekh Usain Rahimah Allah Ta'ala Beliau Menyebutkan Keguguran Disebut Nifas Kalau Janinya Sudah Berbentuk Keguguran Disebut Nifas Kalau Janinya Sudah Berbentuk Ada Dokter Kandungan Disini Janin Sudah Berbentuk Ada Tangan Ada Mata Itu Berapa Bulan Biasanya Empat Bulan Berarti Seratus Seratus Dua puluh Hari Ya Seratus Dua puluh Hari Kalau Janinya Sudah Berbentuk Tubuh Sudah Ada Tangan Sudah Ada Mata Sudah Ada Kepala Sudah Ada Walaupun Itu Kecil Maka Kata Para Ulama Ketika Orang Keguguran Dan Janin Sudah Berbentuk Maka Ini Dihukumi Sebagai Dara Nifas Dan Kalau Janinya Belum Berbentuk Maka Dihukumi Sebagai Dara Istihadah Balik Lagi Berarti Kalau Dara Istihadah Dia Wajib Sholat Dia Wajib Puasa Kalau Nifas Tidak Wajib Sholat Tidak Wajib Puasa Sampun Baik Ternyata Ada lagi Satu lagi Subhanallah Alhamdulillah Ingatkan Sekarang Untuk Ibu-ibu Yang mau Melahirkan Kadangkan Ada Kontraksi Itu Kontraksi Itu Ada Dua Ada Kontraksi Palsu Ada Kontraksi Beneran Kalau Kontraksinya Palsu Kata Para Ulama Maka Ini Walaupun Keluar Darah Maka Kata Para Ulama Belum Disebut Sebagai Darah Nifas Masuknya Darah Istihadah Kalau Kontraksinya Itu Disertai Dengan Janin Yang Keluar Berarti Ini Kontraksinya Sudah Benar-benar Melahirkan Keluar Darah Masya Allah Luar biasa Kontraksi Luar biasa Tidak Teman-teman Yang Lahir Yang Pernah Melahirkan Masya Allah Ni'mat Alhamdulillah Allah Beri Lupa Kepada Manusia Coba Kalau Ibu-ibu Tidak Lupa Dengan Kontraksi Ulangi Diulangi Tadi Oke Baik Kontraksi Ada Dua Ada Yang Palsu Ada Yang Asli Gimana Kalau ada Palsu Ada Asli Kalau Palsu Berarti Kontraksinya Itu Biasanya Belum Mendekati Waktu Lahiran Maka Kata para Ulama Kalau Di Waktu Seorang Wanita Dia Kontraksi Kontraksi Palsu Dan Ada Darah Yang Kekut Keluar Maka Ini Belum Dihitung Sebagai Nifas Tapi Kalau Kontraksinya Sudah Benar Kontraksi Asli Yang Mana Itu Nanti Bayi Sebentar Lagi Keluar Dan Sudah Menetes Darah Maka Kata Ini Dihitung Sebagai Darah Nifas Sudah Terlalu Cepat Ya Baik Nah Teman-teman Yang saya Cintai Karena Allah Berarti Dalam Hal Ini Seorang Ibu Harus Tahu Kapan Terjadi Kontraksi Palsu Kapan Terjadi Kontraksi Yang Memang Itu Diikuti Dengan Bayi Yang Melahirkan Ya Dicatat Sampai Nanti Apakah Dia Punya Hutang Atau Tidak Kalaupun Punya Hutang Salat Maka Dia Wajib Untuk Mengkodonya Ketika Sudah Sesuci Kalaupun Tidak Punya Hutang Alhamdulillah Masyaallah Barakallahu Fik'oh Masyaallah Ini Satu Lagi Masalah Ini Allah Ingatkan Tadi Saya Katakan Bahwa Yang Namanya Nifas Itu Hukumnya Sama Dengan Haid Tapi Ada Beberapa Kasus Dimana Nifas Ini Punya Hukum Sendiri Yang Pertama Iddah Tolong Dicatat Iddah 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 Itu Adalah Masa Wanita Menunggu Setelah Dicerai Masa Wanita Menunggu Setelah Dicerai Oleh Suaminya Maka Iddah Dihitung Dengan Talak Bukan Dengan Nifas Talak Itu Cerai Jadi Talak Jatuh Sebelum Istri Melahirkan Maka Iddah Istrinya akan habis pada saat istri melahirkan Begini Ada seorang Laki-laki Istrinya lagi Ini saya contohkan Ada seorang laki-laki Istrinya lagi hamil Ya Ada gak Kisah Istrinya lagi hamil Dicerai Banyak Ada ya Kasusnya Maka Dia akan menunggu Masa iddah Ya kan Maka Kata para ulama Iddah Wanita Yang hamil Idhahnya itu Kalau lagi hamil Maka Idhahnya Sampai dia melahirkan Tulis Tulis Bukan Setelah Dia Suci Dari Nifas Kenapa Karena sudah baru atur rahim Kalau sudah melahirkan Bayi Artinya Rahimnya sudah kosong Kan iddah itu Gunanya untuk apa sih Untuk mengetahui Apakah di dalam Rahim seorang wanita itu Ada janin atau tidak Begitu kan Berarti kalau Janinnya sudah dikeluarkan Ya sudah jadi bayi Berarti rahimnya kok Kosong Maka kata para ulama Idhahnya seorang wanita Yang hamil Kemudian dia dicerai oleh suaminya Batasnya kapan Sampai wanita itu Melahirkan Jadi tidak harus menunggu Sampai selesai suci Dari Nifas Yang kedua Ila Ada tuh dalam bahasan Fiki Ila Apa itu Ila Sumpahnya seorang suami Untuk tidak menggauli Istrinya Selama-lamanya Dihitung kapan Dihitung berdasarkan Lamanya haid Bukan lamanya nifas Jadi kadang ada loh Ya Allah Semoga tidak Tidak terjadi ya Ila ini Dengan para suami Di Indonesia Saya kira di Indonesia itu Karena kita kan sumpah Sumpah itu kan harus ditepati Biasanya orang-orang timur tengah Yang sering mereka menggunakan sumpah Demi Allah Demi Allah Dan sumpah itu harus ditepati Kalau tidak ditepati Maka dia kena kafarah Jadi ada pembahasan Ila Nanti tolong dilihat lagi Di pembahasan Fiki Ila itu adalah Sumpahnya seorang suami Untuk tidak menggauli istrinya Berarti kalau sudah-sudah sumpah Tidak menggauli istrinya Selama-lamanya Para ulama mengatakan Ini secara sepontan Dia telah mentalak istrinya Hati-hati Seorang suami Dia bersumpah Untuk tidak menggauli istrinya Berarti kan dia sudah Tidak lagi mau dengan istrinya Dan kalimat itu Sudah jatuh talak Talak itu kan ada dua Ada dia mengatakan Wahai istriku Aku ceraikan engkau Atau Si goh Yang namanya Si goh secara samar Ya Bukan secara Secara resmi Ya Maka si goh secara samar Misalnya apa? Aku tidak menggaulimu Selama-lamanya Aku pulangkan kamu Ke rumah ibumu Ya Itu semuanya adalah Talak Kalau memang ada Niat di dalam hati suami Untuk mentalak Bahkan para ulama Ada yang syadid Ada yang kuat Mengatakan bahwa Ketika suami itu terucap Dari lisannya seperti itu Maka itu sudah jatuh talak Ya Jadi Perkataan yang tidak boleh Main-main Tidak boleh dijadikan Main-main itu Adalah si goh talak Si goh akad Hati-hati ini ya Si goh akad Itu tidak boleh Dijadikan main-main Ya Baik kemudian Yang ketiga ya akhwat Yang ketiga adalah Masa balik Masa balik Ditandai bukan dengan Datangnya nifas Tapi ditandai dengan Datangnya Haid Ya Alhamdulillah Baik insyaallah Itu yang bisa saya sampaikan Pas kanabila Jam 14 Ya Masya Allah Coba lihat Peng 14.00 Ya Alhamdulillah Atas izin Allah Selesai materi Zazakunallahu khairah Atas kehadirannya Umahatfillah Semoga yang sedikit ini Bermanfaat Hafalkan Yang masa suci Minimal berapa Maksimal berapa Baik itu untuk Haid Ataupun untuk nifas Karena dengan ini Kita bisa Melihat apakah ini Darah haid Atau darah istihadah Wallahu ta'ala A'lam Jika ada kebenaran Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika ada kesalahan Datangnya dari Saya pribadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Aku lukau lihada Wa astaghfirullah Li walakun Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap hikmah Di balik sunnah Sampai jumpa